Presiden Pasar hingga kini masih melakukan penyelidikan gudang gas LPG yang terbakar mengingat di lokasi kebakaran masih tercium bau gas LPG dan dipastikan tidak memiliki izin. Hingga Sabtu siang gudang gas LPG yang terbakar tersebut menewaskan 12 orang dan 6 lainnya luka-luka. Kasat Reskrim, Presiden Pasar, Kompol, Lawrence, Raja Mangapul, Heselo dalam keterangannya mengatakan, Sukojin, pemilik gudang gas LPG hanya memiliki izin sebagai pengecir gas LPG dengan nama usaha CV Bintang Bagus Perkasa. Penyidik memastikan bahwa gudang gas LPG yang terbakar di Jalan Karkotaman 1 hubung tersebut adalah gudang tak berizin. Namun terkait aktivitas gudang yang menyimpan tabung LPG berbagai ukuran tidak memiliki izin dari pihak terkait. Pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan hati-hati mengingat di tempat kejadian perkara masih tercium bau gas LPG. Selanjutnya kami menyampaikan bahwa proses ini dengan penetapan tersangka bukan berarti selesai. Tidak, tapi kami masih melakukan pengembangan-pengembangan terhadap saksi maupun perbuatan pidana lain. Dalam arti, oke kita tiga pasal yang kita laksakan. Tapi dalam proses kita juga tetap ada pasal lain yang kami sangat tetap kami tambahkan. Memang ada beberapa pemikiran dalam kita bahwa ini tabung gas segala macam izin kami sudah lakukan dengan koordinasi dengan dinas terkait. Kami tidak menyerangkan dinas mana dinas terkait yang berkompetensi untuk memberikan jawaban atau memberikan keterangan terkait dengan proses penanganan perkara kita, termaksud dari pihak Pertamina sendiri, itu memang secara resmi tersangka ini dapat kami disimpulkan bahwa ini adalah bukti kelalaian. Karena yang bersangkutan disitu secara sah bahwa dalam gudang itu sebenarnya tidak layak dilakukan untuk sebagai tempat menaruh gas atau barang berbahaya. Namunnya gudang kan perlu tutup, terutama untuk migas ya. Migas itu kan sudah diatur setelah saya dengan keterangan dari ahli untuk migas itu menerangkan bahwa standar operasional untuk gudang itu sudah ditutupkan. Yang jelas untuk posisi yang ada sekarang ini itu sudah tidak layak sebenarnya. Apalagi dalam gudang itu ada karyawan yang bersangkutan yang tinggal disitu. Sebelumnya gudang gas LPG terbakar pada minggu 9 Juni lalu. 18 karyawan gudang menjadi korban dan mengalami luka bakar hingga harus dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Dari 18 korban, 12 orang meninggal dunia akibat luka bakar. Sedangkan 6 orang lainnya masih menjalani perawatan intensif di RSUP Profesor Murah Denpasar.